Ketika burung masih hidup, dia makan semut. Ketika burung sudah mati, semut makan burung. Alam mengejari sebuah hukum karma. Jangan menyakiti siapapun dalam hidup kamu. Kamu merasa paling kuat hari ini, tapi ingat, waktu lebih kuat dari kamu. Terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Di rumah dinas, Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dilansir dari Tribun Jambi.com Irjen Napoleon Bonaparte menyebut terlalu mahal harga yang akan dibayar kepolisian bila tidak membuka kasus kematian Brigadir J atau Nofriansa Yosua Huta Barat secara terang benderang. Hal itu diungkapkan Napoleon Bonaparte usai jalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Juli 2022 pada perkara dugaan penganayaan Muhammad K.C. Menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan Polri saat ini adalah membuka kasus ini apa adanya, tanpa ada yang perlu ditutupi. Saya berharap juga kepada teman-teman saya yang masih ada di Polri, mungkin adik-adik saya, sudahlah buka apa adanya, ungkap Napoleon kepada wartawan. Menurutnya, kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan mata tertuju pada aksi yang dilakukan Polri. Terlalu mahal harganya, kata Napoleon Bonaparte. Sementara kepada pembunuh Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat, dia minta agar lebih baik menyerahkan diri, jangan lagi sembunyi seperti tiga pekan ini. Napoleon juga meminta orang yang berada di balik kematian Brigadir Yosua, berani mengungkap fakta yang sebenarnya. Kepada yang berbuat, nggak usah sembunyi kau, kau ngomong, kau ngaku, desak Napoleon. Dia mencontohkan dirinya yang berani menghadapi proses hukum, bahkan dia mengajak pelaku untuk hidup di penjara. Aku abangmu, sudah beri contoh, kau ikuti saja. Jujur saja kenapa? Nggak susah deh hidup di penjara, biasa saja, tuturnya. Dia menyebutkan untuk pelakunya, bila kuat dan tegar atas perbuatan yang dilakukan, maka akan mampu menghadapi semuanya. Saya sudah membuktikan tegasnya. Berdasarkan keterangan Mabes Polri 11 Juli 2022, Brigadir J meninggal dalam baku tembak di rumah Kadipropam Irjenpol Verdi Sambo. Pada keterangan pertama, disebutkan baku tembak saat Brigadir J mau masuk ke rumah seorang petinggi Polri di Komplek Durian III. Pada penyampaian keterangan kedua, meninggal saat baku tembak di dalam rumah, bermula dari aksi Brigadir J melakukan pelecehan pada istri Verdi Sambo. Pernyataan tersebut mendapatkan reaksi dari publik, hingga pejabat negara, bahkan presiden yang meminta kasus diungkap terang-benderang. Informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, ada ancaman pembunuhan yang diterima Yosua sejak Juni 2022, hingga satu hari sebelum Yosua dinyatakan polisi telah meninggal dunia. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran, daripada ingin disukai, tapi harus bertopeng kemunafikan. Lebih baik dibenci karena mengabarkan kebenaran, daripada dicintai karena mengatakan kepalsuan. Demikianlah teman-teman info dari channel ini. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori Official, salam sehat selalu! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!